Nah ini bayang Brazil atau Brazilian Spinat Nanti akan kita masak Menjadi Maju dicoba Dukung channel ini ya Subscribe, Like, and Share Assalamualaikum sahabat semuanya Sore ini kita akan memasak Bayang Brazil Atau Brazilian Spinat Yang langsung dipetik di pekarangan Bayang Brazil ini Selain kandungan gizinya tinggi Juga kita bisa menanam di pekarangan Dan kami menanam di Depan rumah Atau tempatnya di halaman rumah Selain bisa dimakan Juga bisa sebagai tanaman hias Mari kita petik langsung ya Kita ambil yang daun muda Atau yang paling ujung Untuk perbanyakannya Sangat mudah sekali Cukup tadi dengan memotong Kemudian kita tancapkan Kemedia tanamnya Nah ini kita tanam Tuan disini ada lubang tanamnya Di belakang Langsung kita tancapkan Nah sekitar seminggu Nanti dia sudah berakar ini Bedanya bisa air Bisa juga tanah Nah ini kita Tanam dalam bentuk Tertikopor Karena kita tidak memiliki Lahat yang luas Maka kita tanam Bertingkat jatah Seperti ini Ya kita tanam secara Fertikal Atau dinamakan juga dengan Tertikopor Nanti akan kita masak Jadi sayur bening Dan kita kompendasikan Nanti dengan Jamur kuping Nah bahan-bahannya Namun yang Brazil Jamur kuping Bawang merah Bawang putih Tomat Cabai Daun bawang Seledri Garam Talu jamur Dan air Kita cuci sedikit aja Karena Disini tidak mengandung Kertisida Tidak mengandung Kupuan organik Dan Hanya Saat Mengisi media tanamnya Kita kasih Kupu kandang Kupu kompos Dan Sedikit saja Jadi nanti langsung Kita Ini karena Batangnya Banyak yang tua Jadi Kita Tidak Gunakan batangnya Kita hanya Ngambil daunnya Daun yang muda Nah ini dia Bayamnya Sudah kita potong-potong Selesai Jamur kupingnya Yang sudah dicuci Kita potong-potong Bawang bombay Kita potong-potong Tidak pakai bawang bombay Juga tidak apa-apa Karena kebetulan Kita ada bawang bombay Nah untuk Menambah Aromanya Biar Mendang Kita pakai Selesai Nih Bukerah Lidu tunggu jadi merah ini bahan-bahan yang sudah disiapkan bayam Brazil jamur kuping bawang merah bawang putih daun bawang daun seledri bawang bombay tomat cabai garam minyak sayur atau minyak makan dan kaldu jamur masukkan minyak sayurnya ini sekitar 2 sendok makan kita tunggu minyaknya sampai panas kemudian kita tumis bawang bawang merah bawang putih bawang bombay dan daun bawang kita tumis 2 menit sambil mengadu-adu sampai bawangnya layu lebih kurang 3 menit terus kita tampakkan air kita tunggu sampai menggidi sudah mulai mendidih kita masukkan bayam Brazil dan masukkan juga temo kupingnya dan tambahkan pengasukkan cabai merah masukkan seledri untuk wangi kemudian masukkan garam masukkan kaldu jamur kita masukkan tomat supaya tomatnya tidak hancur makanya tomat yang paling terakhir dimasukkan nah ini sudah tercium aroma waminya aduh bikin selera makan akan bertambah ya duang sekali nih nah bagi teman-teman semua ini wajib dicoba ya mulai dari mencoba menanam bayam Brazilnya sampai ke mencoba olahannya salah satu olahannya ini nih ini wajib dicoba ini nah bagi teman-teman yang belum subscribe kolom subscribe ya nah ini sudah masa sudah siap untuk di plating bayam Brazil ini nilai gizinya lebih tinggi dari bayam biasa nah untuk tekstur dari daunnya lebih tebal dari bayam biasa dan lebih terasa digigit sampai kenyal-kenyal gitu nah ini sudah bisa kita santap ya kita plating dulu masukkan kompor kemudian kita pingkan ke dalam mangkuk baju dicoba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati